Persekutuan Pedang Sakti Jilid 4. Ban Kiam Hwee Cu tertawa ringan. Asal kau tak akan melupakan aku, hatiku pasti akan puas. Engkohwi, akanku tunggu kedatanganmu di Kiam Bunsan, seusai persoalan-persoalanmu difukan, segera datanglah ke Kiam Bunsan. Ye A A, menggenggam tangannya semakin kencang. Lalu kapan kau baru akan datang? Menghadapi pertanyaan tersebut, Witi Yong Hang menjadi tertegun dan untuk beberapa saat lamanya dia sampai tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Akhirnya setelah termenung sebentar dia baru berkata, Dewasa ini sukar bagiku untuk menjawab, setelah bertemu Paman nanti baru dapatku jawab, karena aku khawatir masih ada persoalan yang lain. Kalau begitu kita berjanji selama 3 bulan saja, selewatnya 3 bulan, aku akan menunggu di Kiam Bunsan. Kemudian sesudah berhenti sejanak, dia berkata lagi. Paling baik lagi bila Paman pun ikut datang, ia sudah banyak membantu kami, sudah sepantasnya bila aku berterima kasih kepadanya. Aku tidak tahu apakah Paman bersedia datang, tapi aku pasti akan menempati janji. Kalau begitu datanglah, ayahku pasti akan gembira, O Ye A, engkauwi aku ingin menghadiahkan sesuatu untukmu. Kiam Chu, persahabatanmu sudah cukup berharga bagiku. Ban Kiam Hua Chu tidak menunggu sampai kata-kata tersebut selesai diucapkan dan dia mengeluarkan sebuah bungkusan kertas kecil yang membentuk segi empat dan diserahkan. Ketangan Ngeti Yong Hang sambil berkata, Isi bungkusan itu adalah sejilid kitab imu pedang hasil karya kakeku, mungkin saja kitab tersebut akan bermanfaat sekali bagi usahamu untuk membalas dendam. Tapi kitab itu toh kitab pusaka dari Kiam Chu, aku tak boleh menerimanya kita toh bersaudara mengapa harus dibedakan antara pusaka atau bukan Ban Kiam. Hua Chu mendorong tangannya pelan, simpanlah baik-baik, dan manfaatkan satu bulan yang ada untuk banyak melatih diri. Bila satu bulan sudah lewat, toh masih ada kesempatan bagimu untuk mengembalikan kepadaku. Soal ini, Witi Yong Hang menjadi ragu. Sudahlah, tak perlu ini itu lagi tukas Ban Kiam Huo Chu gelisah, cepat kau simpan, apakah kau masih belum mengetahui perasaanku? Witi Yong Hang sungguh merasa amat berterima kasih. Dendam sakit hati belum sempat ku balas, Kiam Chu telah banyak melepaskan kebaikan untukku, baiklah, biar aku terima pemberian ini. Sehabis berkata, dia berniat untuk membuka bungkusan kertas tersebut. Buru-buru Ban Kiam Huo Chu menghalanginya seraya berseru. Kau tidak boleh melihatnya sekarang simpan saja dulu, dan lihat nanti saja. Terpaksa Witi Yong Hang menyimpan kembali bungkusan itu ke dalam sakunya. Engkau Hwi jangan menyebut Kiam Chu lagi padaku tiba-tiba Ban Kiam Huo Chu berkata sambil mendongakan kepalanya. Ucapan tersebut segera membuat Witi Yong Hang menjadi tertegun. Sebelum ia sempat mengucapkan sesutu, Ban Kiam Huo Chu telah berkata lagi, aku bernama Siah Hwi Jin. Untuk kedua kalinya Witi Yong Hang tertegun, nama tersebut mirip sekali dengan nama perempuan. Dengan membelalakan sepasang matanya yang jernih bagaikan air, Ban Kiam Huo Chu mengawasi Witi Yong Hang beberapa saat, lalu tegurnya sambil tertawa. Eh eh eh, mengapa kau malah membungkam? Oh oh, ye aye ayah, saudara Siah Witi Yong Hang menjadi gelagapan. Ayahku hanya mempuhiai seorang putri itulah sebabnya sedari kecil aku telah mengenakan pakaian pria. Jadi kau adalah wanita Serwiti Yong Hang lagi dengan perasaan terperanjat. Ban Kiam Huo Chu manggut-manggut sambil tertawa rendah. Selama ini aku hanya mengenakan topeng kulit manusia, padahal wajah asliku pernah kau jumpai. Tapi kapan, pemuda itu keheranan. Masa kau benar-benar telah melupakan seseorang? Seru Ban Kiam Huo Chu sambil membelalakan matanya lebar-lebar. Siapa? Soat Ji. Untuk kesekian kalinya Witi Yong Hang merasakan hatinya bergetar keras, sekarang dia baru menjadi paham. Jadi kau adalah Soat Ji? Ayahku pernah berkata, demi kejayaan Ban Kiam Huo, siapapun dilarang tahu kalau aku adalah seorang wanita. Ujar Ban Kiam Huo Chu dengan suara lirih, seandainya ada di antara mereka yang pernah menjumpai wajahmu. Bagaimana seandainya ada ik melihat? Kata ayahku, bila aku tidak membunuhnya maka harus kawin menjadi istrinya ini, Witi Yong Hang semakin terperanjat. Sambil mendengarkan kepalanya kembali Ban Kiam Huo Chu berkata, Kau adalah lelaki pertama di dunia ini yang pernah menjumpai paras muka asliku tentu saja aku, aku. Kenapa? Berhubung dia mengenakan topeng kulit manusia, jadi sukar bagi orang untuk mengetahui sikapnya yang tersipu-sipu, Namun jelas dapat dirasakan bahwa gadis itu sudah tak sanggup melanjutkan kembali kata-katanya lantaran jengah. Kontan saja selembar wajah Witi Yong Hang ikut berubah menjadi merah padam, aja dikebuakan dibuatnya. Wah, apa yang mesti kukatakan sekarang serunya kebingungan. Sudahlah apa yang ingin kukatakan telah kukatakan semua, kini kau boleh pergi ucap Ban Kiam Huo Chu lagi. Dengan wajah tetap merah padam, Wiyi Yong Hang segera menjura, Kalau begitu harap Nona suka menjaga diri baik-baik aku hendak mohon diri lebih dulu. Seusai berkata, dia lantas membalikan badan berjalan menuruni tebing itu terdengar Ban Kiam Huo Chu kembali berteriak dari belakang. Engkohwi, jangan lupa, tiga bulan kemudian akan kunantikan kedatanganmu de Kiam Bun San. Menjelang malam Witi Yong Hang sudah sampai. Di Kang San tempat ini sudah termasuk Provinsi Cikeng. Ketika memasuki kota, dia saksikan ada seorang Nona Dusun yang membimbing orang kakek yang sudah bungku punggungnya masuk pula ke dalam kota mengikuti belakang tubuhnya. Setelah mencari tempat penginapan, Witi Yong Hang segera membersihkan badan karena waktu masih sore, dia pun keluar dari rumah penginapan untuk mencari angin. Terasa olehnya kota ini merupakan buah kota gunung yang kuno, di situ hanya terdapat sebuah jalan raya, orang yang berlalu lalang pun tidak terhitung banyak, sepanjang jalan raya hanya terdapat satu kedai rumah makan namun usaha merekap pun tidak begitu baik. Dengan langkah ik santai dia berjalan masuk ke dalam sebuah rumah makan, baru saja memesan sayur tampak olehnya si kakek bungkuk yang dijumpai bersama si Nona Dusun tadi sedang melangkah masuk pula ke dalam rumah makan itu. Sesungguhnya tamu yang sedang bersantap dalam rumah makan itu tidak begitu ranyak, masih tersisa banyak meja kosong tapi anehnya si Nona Dusun itu justru membimbing kakeknya mencari tempat di meja kosong yang letaknya persis di hadapan pemuda itu. Ketika Seng Pelayan datang dan bertanya akan memesan apa, kakek bungkuk itu ribut menanyakan harganya dulu, akhirnya dia hanya memesan sepuci arak, dua piring sayur, dua mangkok mie. Tak selang berapa saat kemudian sayur dan arak yang dipesan Wee Tiong Hang telah dihidangkan. Kakek bungkuk itu lantas menggerutu tiada hentinya, menuduh pelayan tersebut lebih memperhatikan Kong Cu yang punya uang ketimbang orang dusun yang tak beruang, mulutnya mengomel terus tiada hentinya. Wee Tiong Hang yang duduk tak jauh dari mereka, Tentu saja dapat mendengar semua omelannya dengan jelas, saking gemasnya tanpa merasa dia melirik sekejap ke arah kedua orang itu. Si kakek bungkuk itu rambutnya telah memutih, tapi selembar wajahnya merah hitam-hitaman, agaknya seorang petani sedangkan putrinya berusia 20 tahunan, kulitnya pun berwarna hitam, tapi sepasang matanya yang bulat besar bersinar jeli rambutnya dikuncir dua dan amat menawan. Ketika Wee Tiong Hang berpaling ke arah mereka, kebetulan nona itu juga sedang memandang ke arahnya. Bahkan tersungging pula sekulung senyuman. Buru-buru Wee Tiong Hang mengalihkan sogot matanya ke arah lain, kemudian meneruskan santapannya. Berapa saat kemudian pelayan mendangkan pula sayur dan arak pesanan dua orang itu. Si kakek menuang secawan arak dan dicicipi sedikit, tapi ia segera menggelengkan kepalanya sambil menuduh pemilik rumah makan berhati hitam, araknya sudah dicampuri air, lalu ketika mencicipi sayurnya, dia pun mengomel sayurnya kurang garam sehingga tidak sedap. Begitulah sambil bersantap mengomel tiada hentinya, hampir semua orang yang berdagang kena diomeli olehnya, matanya sama tahu uang, tidak bisa dipercaya dan lain sebagainya. Sepanjang bersantap Wee Tiong Hang hanya kenyang mendengarkan omelan si kakek angkuk ini, setelah membayar kening ia segera pulang ke penginapan. Waktu itu hari sudah malam pelayan datang menghantar air teh lalu mengundurkan diri. Setelah mengunci pintu kamarnya, Wee Tiong Hang mengeluarkan bungkusan kertas yang diserahkan Ban Kiam Hoocu kepadanya pagi tadi dari sakunya dan membukanya. Ternyata dalam bungkusan kertas masih ada sebuah bungkusan kecil, waktu dirabah rasanya lembut dan lunak, tidak diketahui benda apakah itu. Di bawah bungkusan kecil itu adalah sejilid kitab pelajaran ilmu pedang di atas kitab tersebut tertera empat-empat huruf besar yang berbunyi. Ban Kiam Kwi Tiong, ketika halaman buku itu berbalik, dijumpai banyak tulisan yang disertai lukisa dan penjelasan yang seksama bahkan banyak pula tulisan dan catatan kecil di sampingnya jelas tambahan yang dicantumkan kemudian. Menutup kembali kitab itu, Kwi Tiong Hang mengambil bungkusan kecil tersebut dan membuka dengan sangat berhati-hati. Ternyata isi bungkusan tersebut adalah rambut yang halus dan berbau harum sudah pasti digunting dari rambut Ban Kiam Hwee Chu sendiri. Perlu diterangkan, pada zaman dahulu kaum gadis memandang penting atas rambut sendiri. Bila seseorang menggunting rambutnya dan diberikan seorang pria, ini berarti ia menyatakan kesediakannya untuk diambil sebagai istri. Memandang rambut dalam bungkusan tersebut, Kwi Tiong Hang tidak tahu mesti girang atau murung, untuk beberapa saat lamanya dia hanya berdiri termangu-mangu belaka. Sementara dia masih melamun, mendadak dari luar pintu bergema suara langkah kaki manusia, menyusul kemudian terdengar suara pelayan berkata, Lo Kek Koan, dalam penginapan kami hanya tinggal sebuah kamar ini, silahkan kau memeriksanya dulu. Bagusnya sih bagus, suara parau seseorang menyaut. Hanya kelewat mahal, masak sebuah kamar pun harga sewanya dua tahil perak semalam. Apalagi kami ayah dan anak hanya butuh sebuah pembaringan, buat apa mesti disediakan sebesar ini. Lo Kek Koan, ini kamar kelas, dua tahil perak tidak terhitung mahal apa? Dua tahil perak semalam tidak terhitung mahal. Kau tahu berapa banyak sayur yang mesti ku tanamu untuk memperoleh dua tahil perak? Dari suaranya, Witi Yong Hang segera mengenali sebagai si kakek bungkuk dan nona dusun yang pernah dijumpai di rumah makan tadi. Dalam penginapan kami hanya tersedia delapan buah kamar kata pelayan itu lagi malam ini kebetulan kedatangan beberapa orang tamu dan penuh semua, untung tamu yang semula menginap di kamar ini pindah ke rumah familinya hingga kosong, coba kau lihat, mana tenang kamarnya, bersih lagi. Baik, baiklah, kami juga tak masuk kota dalam setahun, biar rugi juga hanya semalam ucap si kakek kemudian dengan nada terpaksa. Maka kakek dan gadis itu pun masuk ke dalam kamar, sedang si pelayan datang menghidangkan air teh. Terdengar kakek itu kembali mengomel. Kita sudah membayar dua tahil perak masa daun teh yang disediakan keras seperti tiang bendera? Witi Yong Hang yang mendengar kesemuanya itu, segera berpikir di dalam hati. Wah, bisa celaka malam ini, pasti aku akan diseguhi dengan omelannya semalaman suntuk. Siapa tahu apa yang kemudian terjadi ternyata di luar dugaan Witi Yong Hang, kakek itu hanya mengomel sebentar kemudian memadamkan lampu dan tidur. Witi Yong Hang segera membungkus kembali rambut dan kitab pedang itu, kemudian memadamkan lentera bersiap-siap bersemedi sebentar sebelum tidur. Siapa tahu baru saja dia duduk bersilah mendadak pintu kamarnya terdengar suara aneh, menyusul kemudian. Dibuka seseorang dan sesosok bayangan manusia yang ramping telah menyelingap masuk ke dalam. Witi Yong Hang adalah pemuda yang bernyali besar dan berilmu tinggi, dia tetap duduk tak berkutik, sementara sepasang matanya yang dapat memandang di tengah kegelapan tertuju ke arah bayangan manusia tadi. Tapi apa yang lalu terlihat membuatnya tertegun, ternyata orang yang menyelingap masuk ke dalam kamarnya adalah sinona dusun berkuncir dua yang dijumpai bersama kakek bawel tadi. Gerakan tubuhnya benar-benar renteng, lincah dan sempurna, di dalam waktu singkat dia telah menyelingap ke depan pembaringan Witi Yong Hang. Menghadapi kejadian seperti ini, diam-diam Witi Yong. Hang mendengus, hawa murninya segera dihimpun ke dalam telapak tangannya sambil bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan namun tubuhnya tetap tak bergerak, pikirnya. Akan kulihat apa maksud dan tujuannya berbuat demikian? Di tengah kegelapan yang mencekam seluruh ruangan, sepasang matu nona dusun itu. Kelihatan berkilauan tajam, begitu menyelingap ke depan pembaringan, dia lantas menegur sambil tertawa. Wisau hiap, ayo bangun, tidak usah berlagak pilon lagi suara teguran mendadak saja membuat. Witi Yong Hang tertegun segera pikirnya, wah, bukankah ini suara Tsyokyo Moai berpikir begitu? Buru-buru dia bertanya, kau adalah nona Tsyokyo. SSSTT, jangan berbisik-bisik Tsyokyo Moai sambil melirihkan suaranya, ayo turut aku ke kamar sebelah. Wisau hiap, cepatkah serahkan pakaianmu kepadanya kembali Tsyokyo Moai berbisik. Nona Tsyokyo, sebenarnya apa yang terjadi? Sekarang sudah tiada waktu untuk banyak berbicara lagi, cepat tukar pakaianmu dengannya, nanti saja baru ku ceritakan keadaan yang sebenarnya kepadamu. Wis Tiong Hang segera melepaskan pakai luarnya dan bertukar pakaian dengan si kakek. Sementara si kakek menarik lepas janggot palsunya dan melepaskan selembar kulit manusia yang segera disodorkan ke tangan pemuda itu. Begitu topeng dilepas, si kakek pun berubah menjadi bukan kakek lagi, kini diberubah menjadi seorang pemuda tampan. Wis Tiong Hang merasa kenal sekali dengan raut wajah pemuda itu, karena paras muka ini tak lain adalah dirinya sendiri. Sementara Wis Tiong Hang masih tertegun orang itu sudah menyelingap keluar dari kamar dengan gerakan cepat, tentu saja dia menyusup masuk ke dalam kamar sendiri, sambil menutup kembali pintu kamarnya. Tsyokyo Moai berkata sambil tertawa. Nah, beres sudah, sekarang kau boleh tidur kembali dengan lebih nyenyak. Biarpun di dalam kamar tersedia dua buah pembaringan, bagaimanapun juga berlaku batas-batas perbedaan antara pria dan wanita untuk zaman itu, apalagi tinggal sekamar. Aku masih belum mau tidur nona tampik Wis Tiong Hang cepat-cepat. Tidak bisa tukas Sio Kyo Moai sambil menggelengkan kepalanya, pendatang memiliki kepandaian silat yang lihai sekali, hanya dengan berlagak tidur jejak kita baru tak sampai ketahuan pihak lawan. Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Wis Tiong Hang membaringkan diri ke atas pembaringan, Sio Kyo Moai membantingkan diri pula pembaringan seberangnya dan menarik selimutnya untuk menutupi badan, kemudian dengan ilmu menyampaikan suara dia baru. Berkata, Sekarang kita boleh mulai berbicara berhubung jarak antara kedua pembaringan itu cukup jauh, maka Wis Tiong Hang bertanya dengan mengerahkan ilmu menyampaikan fas suaranya. Sebenarnya apa yang bakal terjadi pada malam ini tentu saja ada peristiwa penting. Dari mana nona bisa tahu? Kiam Chu tidak tega membiarkan kau pergi seorang diri, maka aku dan si naga tua berkorbo tak diutus untuk memberi bantuan bila mana perlu. Oh oh, rupanya orang itu adalah Tsu Huchong Koan. Oleh sebab pengalamannya di dalam dunia persilatan amat luas, Kiam Chu khusus mengutusnya kemari, Alhasil baru saja melewati bukit Giyok San kami telah menyaksikan ada orang yang mengunlilmu secara diam-diam. Mengapa sedikit pun tidak ku rasakan tanya Wis Tiong Hang kehranan, siapa pula yang telah diutus untuk menguntitku? Agaknya bukan cuma seorang yang ditugaskan menguntil jejakmu, tapi rata-rata berkepandaian silat amat tinggi, bisa jadi mereka adalah anggota tok sehsia. Kini Tsu Huchong Koan telah menyaruh sebagai diriku. Bagaimana pula hal ini sebenarnya? Apostrofe. Oha, itu sih merupakan hasil dari siasatku, akulah yang menyuruhnya diam menyaruh sebagai dirimu dan memancing pergi orang-orang yang menguntilmu sebaliknya menyaruh sebagai dirinya, sepanjang jalan tentu bisa kau tempuh perjalanan dengan aman. Nah sekarang semuanya telah ku haritahukan kepadanya, kau boleh istirahat dengan tenang. Wis Tiong Hang tidak berbicara pula, terpaksa dia pejamkan mata pura-pura tidur, namun lambat laun dia benar-benar sudah tidur nyenyak. Entah berapa saat sudah lewat, di tengah lamat-lamatnya suasana, mendadak ia mendengar suara yang amat lirih, seolah-olah orang sedang membuka daun jendela kamar sebelah. Dengan perasaan terkejut, Wis Tiong Hang sadar kembali dari tidurnya, dengan cepat ia memusatkan perhatiannya untuk mendengarkan dengan seksama, benar juga, dari kamar sebelah dia mendengar munculnya nafas seseorang yang amat lirih. Perlu diketahui, antara kamar yang satu dengan kamar yang lain waktu itu hanya dibatasi oleh selembar papan yang sangat tipis, sehingga tak aneh bila suara yang ditimbulkan di kamar sebelah dapat terdengar dengan cukup jelas. Dengan ketajaman pendengaran dari Wis Tiong Hang, dia pun dapat mendengar bahwa penjahat yang berhasil memasuki kamar itu bukan hanya satu orang, namun mereka segera mengundurkan diri dengan cepat dianggiam. Terkejut juga Wis Tiong Hang menghadapi keadaan demikian dari gerak-gerik musuh, dia mendapat kesan bahwa ilmu meringankan tubuh yang dimiliki kawanan penjahat itu sangat lihai dan luar biasa, padahal si naga tua berekor botak yang menyaru sebagai dirinya tidak memperdengarkan sedikit suara pun, jangan, jangan telah berhasil dipecundangi lawan. Berpikir sampai di situ, dengan ilmu menyampaikan suaranya di alantes bertanya kepada Chokyumu'ai. Nona, sudah kau dengar? Tentu saja sudah ku dengar. Jangan-jangan Chuhu Chongkan telah dipecundangi kawanan penjahat itu. Tak usah khawatir, naga tua berekor botak adalah seorang yang ahli dalam ilmu obat pemabuk, mana mungkin ia bisa dipecundangi orang secara begitu gampang? Apostrof. Sewaktu mereka bertiga berada di kuil sekjintian tempoh hari, bukankah mereka juga berhasil dibekuk lantaran terkena obat mabuk dari Nona? Hal itu bisa terjadi karena kecerobohannya sendiri sehingga berhasil ku pecundangi secara tragis. Sedang malam ini dia memang sudah mempersiapkan diri secara baik-baik. Aku yakin dia tidak akan sampai menderita suatu apapun. Tapi mengapa tidak kedengaran sedikit suara pun mungkin ia kena dibekuk lawan? Kita harus. Berselesai perkataan itu diutarakan Kiu Mo Ai telah membalikan badan dan menggoyang-goyangkan. Tangannya sembari menukas. Tidak menjadi masalah, dia pasti dapat meloloskan diri. Kini hari hampir terang tanah, kita harus segera berangkat. Witi Yong Hang mengambil keluar topeng yang Ditinggalkan naga tua berekor botak dan dikenakan di wajah sendiri, kemudian menempelkan juga kumis dan jenggot pala dalam waktu singkat dia telah berubah menjadi seorang kakek. Sambil tersenyum Kiu Kiu Mo Ai memimbingnya sambil membuka pintu, sebelum melangkah keluar dia sempat berbisik. Jangan lupa untuk membungkukan pinggang. Maka ayah dan anak berdua pun membayar kening penginapan dan segera melanjutkan perjalanan. Naga tua berekor botak yang menyaruh sebagai Witi Yong Hang, berhasil ditotok jalan darahnya oleh seseorang dengan ilmu Pit Hong Tiam Hiat, menotok jalan darah lewat udara, yang dilepaskan dari depan jendela, ketika itu dia sedang berlagak tidur. Sebagai seorang manusia yang licik dan banyak tipu muslihatnya, sudah barang tentu ia tak akan dipecundangi orang secara begitu mudah. Tatkala segulung desingan angin jari tangan menerobos masuk lewat jendela, dia telah keburu mengerahkan tenaga dalamnya dan menggeserkan jalan darahnya 1-2 inci lebih ke samping. Meskipun serangan itu gagal mengenai sasaran, toh ia merasakan juga betapa kaku dan sakitnya bekas serangan tersebut. Kejadian mana segera mengejutkan hatinya, dia sadar tenaga dalam yang dimiliki nang itu tampaknya masih jauh di atas kemampuan sendiri, kenyataan mana membuatnya semakin tak berani gegabah, dia segera memejamkan matanya dan tak berani berkutik lagi berlagak seolah-olah betul-betul tertotok. Lewat berapa saat kemudian terdengar daun jendela dibuka orang, lalu terasa angin berdesir dan dua sosok bayangan manusia telah melayang turun di depan pembaringannya. Naga tua berkorbo tak membuka sedikit matanya untuk mencari lihat, ternyata kedua sosok bayangan manusia yang melayang turun di depan pembaringannya adalah dua orang kakek berbaju abu-abu yang berwajah dingin menyeramkan. Tentu saja si naga tua berkorbo tak cukup mengenali kedua orang ini, sebab mereka tak lain adalah dua di antara delapan manusia berbaju abu-abu yang membawa busur kecil emas semalam, diam-diam dia pun mendengus. HMM. Ternyata memang orang dari toy sehsia. Sementara itu, kedua orang kakek berbaju abu-abu itu sudah memandang ke arah si naga tua berkorbo tak yang berbaring di ranjang kemudian saling bertukar pandangan sekejap, kedua-duanya ternyata hanya membungkam diri dan siapapun mengacapkan sepatah katapun. Mendadak si kakek yang sebelah kanan maju selangkah dan menyambar bahwa naga tua berkorbo tak, kemudian memutar badan dan menyelingap lebih dulu keluar dari jendela. Menyaksikan gerakan kakek itu si naga tua berkorbo tak sungguh merasa amat terperanjat. Sementara dia masih termenung, kedua orang kakek itu sudah melompat naik ke atap rumah dan berlarian bagaikan terbang daam waktu singkat mereka telah melewati dinding batas kota dan menuju keluar kota. Mereka berlarian lebih kurang seperti anak nasi lamanya, menurut perkiraan si naga tua berkorbo tak, dengan kecepatan gerak kedua orang itu, paling tidak mereka sudah menempuh perjalanan sejauh 2.30. Naga tua berkorbo tak tidak mengetahui hendak dibawa kemanakah dirinya itu, pun berpikir. Cukup ditinjau dari kepandayan silat yang dimiliki kedua orang itu, jelas aku masih bukan tandingan mereka, agaknya rencanaku untuk kabur di tengah jalan pun tak mungkin berhasil. Bukit menjulang tinggi ke angkasa, keadaan. Di sekeliling tempat itu lambat laun bertambah sepi dan terpencil. Kedua orang kakek berbaju abu-abu itu belum juga menghentikan langkahnya mereka. Berlarian terus menuju ke atas sebuah puncak bukit kecil sebelum akhirnya berhenti secara tiba-tiba. Ketika si naga tua berkorbo tak mencoba untuk melirik ke depan, tampak olehnya di atas sebuah batu besar di puncak bukit duduk seseorang, di bawah cahaya rembulan. Orang itu kelihatan mengenakan jubah hitam yang besar dan lebar dengan jenggot putih terurai sepanjang dada ternyata dia tak lain adalah toksah si acu. Orangnya berhasil dibekuk terdengar menegur dingin. Kami telah berhasil sahut dua orang kakek berjubah abu-abu itu sambil menjura. Buru-buru si naga tua berkorbo tak memejamkan matanya rapat-rapat, ia merasa tubuhnya dibaringkan ke atas tanah. Kemudian terdengar toksah si acu berkata sambil mendengus dingin. Wee Tiong Hang kau tak mengira kalau akan terjatuh ke tanganku bukan kepada kakek berbaju abu-abu itu perintahnya pula. Kakek berbaju abu-abu itu mengiakan dan maju ke depan sambil menepak bebaskan darah yang tertoto. Namun si naga tua berkorbo tak masih tetap memejamkan matanya dan sama sekali tak berkutik. Dengan sorot metu yang tajam toksah si acu mengawasi sekejap tubuh si naga berkorbo tak, kemudian menegur. Masin ada jalan darah yang belum dibebaskan? Hamba hanya menotok jalan darah Ciyang Tai Hiatnya dan kini telah dibebaskan coba kau teliti sekali lagi. Naga tua berkorbo tak segera merasakan kakek berbaju abu-abu itu membungkukan badan dan mulai melakukan pemeriksaan buru-buru dia menghimpun hawa murninya ke atas jalan darah Hal Gan Hiat di punggungnya. Beberapa saat si kakek berbaju abu-abu itu merambai seluruh badan si naga tua berkorbo tak, akhirnya sambil berseru tertahan ia berkata. Jalan darah Hal Gan Hiat di punggungnya seperti tidak lancar, agaknya telah ditotok orang, tapi siapa yang telah menotok jalan darahnya itu? Yang penting dibebaskan dulu perintah Toksah Sian Chu. Sekali lagi kakek berbaju abu-abu itu menepuk pelan di punggungnya untuk membebaskan pengaruh totokan tersebut. Si naga tua berkorbo tak batuk-batuk sebentar dan muntahkan segumpal riak kental, kemudian sambil menggerakkan anggota badannya dia merangkak Ba Agun, mengucek matanya lantas berseru. Ah 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 ah, di mana aku berada? Aku masih ingat tertidur dalam kamar, kenapa bisa sampai? Di sini? Suaranya selain parau dan tua juga membawa logat orang Cisei. Toksah Sian Chu menjadi tertegun setelah mendengar ucapan tersebut sambil membelalakan matanya ia bertanya. Hei, siapakah dia? Dengan jelas dia adalah Witiong Bong Hamba berdua pun menyaksikan dengan matu kepala sendiri dia masuk ke kamar, bagaimana mungkin dapat keliru. Sementara itu, si naga tua berkorbo tak sudah merangkak bangun, tiba-tiba dia berteriak dengan nada kaget bercampur gemetar. Mana putriku? Hoa kop, kau ada di masa. Sewaktu menjumpai ketiga orang ini mendadak ia berlulut dan menyembah berulang kali seraya berseru. Toy Tayong Sioloji hanya seorang petani yang masuk kota hendak menjenguk famili harap Tayong Sudi mengampuni aku si orang tua miskin. Dengan sorot matu yang tajam bagaikan semilu Toksah Sian Chu mengawasi wajah si naga tua berkorbo tak lekat-lekat kemudian tegurnya lagi dengan suara dalam. Dia bukan Witiong Hang wajahnya telah diubah orang. Si naga tua berkorbo tak segera mendongakan kepalanya dan meraba wajah sendiri mendadak dia menjerit kaget. Oh oh mengapa wajahku menjadi gini? Kenapa wajahku ini? Sepasang tangannya segera meraba kian kemari dan akhirnya berhasil merobek selembar benda yang tipis seperti kulit tau. Nampaknya kejadian tersebut membuat hatinya semakin gugup dan panik, kembali teriaknya dengan ketakutan. Aduh tolong kulit mukaku, oh 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 bih, kenapa kulit mukaku bisa terlepas? Tanda petik. Dengan terobeknya kulit itu, maka muncul seraut wajah yang tua lagi hitam, didagunya memelihara pula segumpal jenggot kambing, jelas dia bukan Witiong Hang. Seketika itu juga Toksah Sian Chu mengerti apa gerangan yang telah terjadi, sambil mengulurkan tangannya ke depan diberseru. Bawa kemari. Dengan wajah kaget bercampur gugup si naga tua berkorbo tak menyodorkan sebuah benda yang lunak ke depan katanya puah. Tai Ong, aku tak lebih hanya seorang petani kecil, kasihanilah putriku yang sudah tak punya ibu semenjak kecil, kami ayah dan anak harus banting tulang untuk meneruskan hidup, oh oh tai Ong ampunlah kami. Lepaskanlah putriku. Rupanya dia telah menganggap Toksah Sian Chu sebagai penyamun yang merampas putrinya untuk dijadikan gundik. Toksah Sian Chu sama sekali tidak menggulberis, sambil menyerahkan kulit manusia tersebut kepada seorang kakek berbaju abu-abu yang di sebelah kanan, dia menegur. Coba kau kenakan ini, agar dia saksikan. Kakek berbaju abu-abu yang berada di sebelah kanan itu menyabut dan segera mengenakan topeng kulit manusia tersebut. Kemudian Toksah Sian Chu berpaling ke arah si naga tua berkorbo tak sambil bertanya, kau kena dengan dia? Mengikuti arah yang ditunjuk, si naga berkorbo tak segera berpaling, tapi begitu melihat wajah si kakek berbaju abu-abu tadi di alantes berlagak sangat terperanjat, dengan ketakutan dia mundur beberapa langkah, lalu sambil membelalakan matanya lebar-lebar dia berseru. Ada siluman, ada siluman, siluman yang bisa berubah muka. Tanda petik. Kau tak usah takut ujar Toksah Sian Chu dengan tenang. Bukan ada siluman, hanya seorang yang mengenakan topeng kulit manusia belaka. Si naga tua berkorbo tak segera berlaku semakin ketakutan lagi, teriaknya keras-keras, Oh-oh-oh Tian, kalian telah merobek kulit wajah si pemuda itu? Bukan kulit ini palsu, nah aku ingin bertanya kepadamu sekarang, kau pernah berjumpa dengan orang ini? Palsu? Tapi sudah jelas asli. Tanda petik. Kemudian sambil celingukan kian kemari dengan sorot metu yang liar si naga tua berkorbo tak menggut-manggut, terusnya. Ya aku memang kenal dengan pemuda itu di mana kalian telah berjumpa. Si naga tua berkorbo tak melirik sekejap ke arah Toksah Sian Chu, melihat sikapnya seperti tidak mengandung maksud jahat, agaknya juga hatinya, maka jawabnya. Sewaktu kami makan bakmi, dia pun sedang makan bakmi, ketika aku dan putriku masuk kota, pemuda itu berjalan pula di depan kami, Kemudian-kemudian aku tidak tahu kemana dia telah pergi. Bagaimana selanjutnya kalian pergi kemana? Tanya Toksah Sian Chu lagi dengan tenang. Oleh karena aku tak berhasil menjumpai famili kami, akhirnya menginap di sebuah rumah penginapan. Sewaktu berada di rumah penginapan, apakah kau tidak berjumpa lagi dengan pemuda tersebut? Tidak, sejak sore aku sudah pergi tidur. Toksah Sian Chu segera berpaling seraya bertanya. Apakah mereka tinggal dalam sebuah rumah penginapan yang sama? Benar jawab kasek berbaju abu-abu yang berada di sebelah kiri. Witi Yong Hang tinggal di kamar sebelah mereka. Toksah Sian Chu segera mendengus dingin. HMMM. Apakah jejak kalian telah diketahui oleh Witi Yong Hang tegurnya? Buru-buru kakek berbaju abu-abu yang berada di sebelah kiri itu membungkukan badannya memberi hormat. Sepantang jalan, hamba berdua selalu menjaga jarak, selisih jarak di antara kami paling tidak mencapai 2-30 kaki apalagi si bocah muda itu tak pernah berpaling mustahil. Benar-benar manusia yang tak berguna, bila jejak kalian tidak sampai diketahui olehnya, bagaimana mungkin dia dapat menggunasan taktik seperti ini untuk meloloskan diri? Seandainya kalian tidak ceroboh, bagaimana mungkin kalian tidak menyadari kalau sudah terkecoh oleh permainan lawan? Kedua orang kakek berbaju abu-abu itu tak berani membantah, mereka hanya membungkukan badannya sambil mengiakan berulang kali. Terdengar tok sesiacu berkata lagi, dalam keadaan demikian, bisa jadi dia telah menyaru sebagai kakek ini dan membawa puterinya untuk melarikan diri HMMM makin lama kalian benar-benar semakin tak berguna. Naga tua berekor botak terkejut sekali, tiba-tiba dia berseru, apa? Anak muda itu telah melarikan puteriku? Aduh, bagaimana jadinya ini? Aduh, tai ong kemobon ampunilah deriku kasihani puteriku dia masih seorang gadis perawan. Sementara itu tok sesiacu sudah bangkit berdiri, mendadak ia membentak keras, ayo cepat kejar. Bagaimana dengan orang ini kau matanya kakek berbaju abu-abu yang di sebelah kanan sambil mengangkat telapak tangannya? Bebaskan saja dia. Dengan tanpa membuang banyak waktu lagi. Berangkatlah ketiga orang ini menuruni bukit dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Sementara itu, dibalik selah-selah kuku jari tangan si naga tua berekor botak telah dipersiapkan bubuk pemabuk yang siap disentilkan keluar, tapi oleh karena pihak lawan tidak menaruh curiga terhadapnya, maka dia pun enggan untuk turun tangan secara sembarangan. Menyaksikan ketiga orang itu sudah berlalu dengan tergesa-gesa, dia pun menghembuskan napas lega, tapi untuk melengkapi sandiwaranya, sambil memukul-mukul dada sendiri dia menjerit-jerit macam orang gila. Anak muda itu telah melarikan putriku biar harus mempertaruhkan jiwa tuaku, pasti akan ku kejar kembali. Dengan langkah terseok-seok dia pun menyusul turun dari bukit tersebut. Sesudah perpisahan dengan Chokyo Muai, Tiong Hang melanjutkan kembali perjalanannya, dia tahu. Meskipun kali ini orang-orang-orang tok seh siap berhasil terkecoh, Bisa jadi mereka akan melanjutkan usahanya untuk melakukan pengejaran. Tiba di kota Wichu, pemuda itu membeli seperangkat baju baru dan mengubah penyamarannya. Sekarang ia sudah tidak berdandan seorang kekek lagi tapi seorang lelaki berwajah merah yang berusia 30 tahunan, pakaian ik dikenakan pakaian ringkas berwarna biru, sebuah buntalan panjang tergantung pada punggungnya. Dandanan seperti ini boleh dibilang merupakan dandanan yang paling umum dijumpai dalam dunia persilatan waktu itu, para karyawan biru ekspedisi para centeng, para piausu, busu hampir semuanya berdandan, asal tempat ramai dikunjungi orang, hampir dapat dipastikan akan menjumpai manusia dengan dandanan begitu. Biarpun di jalan kau berlari cepat, hal ini pun tak akan memancing perhatian orang, sebab kau memang berdadan sebagai busu. Seorang busu tentu saja dapat berjalan lebih cepat daripada orang lain. Sepanjang jalan tanpa berhenti, Witi Yong Hang berangkat menuju ke Fukeng ketika tiba di tujuan Senja baru menjelang tiba, tapi ia tak tahu di manakah letak Heng Si, apalagi janji pertemuannya dengan paman yang tak dikenal namanya pun baru terjadi tiga hari kemudian, jadi ia masih mempunyai banyak waktu untuk melakukan pencarian. Dia berencana untuk mencari tempat penginapan lebih dulu baru keesokan harinya pergi mencari Heng Si. Maka dia pun mencari sebuah penginapan yang memakai nama Ki Sen Wan untuk melepaskan lelah. Tak jauh dari rumah penginapan Ki Sen Wan terdapat sebuah kedai yang khusus menjual hidangan dan arak, usaha di situ sangat ramai. Selesai membersihkan badan. Witi Yong Hang pun menuju ke sana untuk mengisi perut. Setelah memesan sayur dan arak dia saksikan seluruh kedai hampir terisi penuh oleh tamu. Di antara mereka terdapat kaum pedagang juga banyak yang berdandan seperti dia, hanya saja berhubung dandanan mereka kelewat sederhana dan umum, maka ia tidak begitu menaruh perhatian. Setelah hidangan yang dipesan datang, dia pun bersantap seorang diri. Mendadak orang yang duduk di meja sebelah kirinya berbicara dengan suara rendah. Loong, tahukah Ho Ho Bun Tau Chu menyuruh kita berkumpul di sini malam ini dikatakan urusan apa? Aku sendiri pun kurang jelas sahut orang yang disebut Loong tadi, agaknya Pang Cu seperti sudah pulang di Ahendak mengumpulkan kita semua untuk mengumumkan suatu masalah yang sangat penting. Witi Yong Hang yang secara kebetulan berhasil menyadap pembicaraan itu segera berpikir, entah mereka berasal dari perkumpulan mana. Sementara dia masih termenung, terdengar orang yang berbicara pertama kali tadi telah berkata lagi, Pang Cu? Kau bilang Wee Pang Cu mengumpulkan kita semua? Wee Pang Cu hanya bersedia menjabat kedudukan tersebut untuk sementara waktu, kau toh tahu orang lain adalah anggota Butong Pei mana sudi melakukan pekerjaan seperti kita ini, yang kumaksudkan tentu saja Ting Pang Cu. Tergerak hati Wee Tiong Hang setelah mendengar perkataan itu segera pikirnya. Rupanya mereka adalah anggota perkumpul Tipi Pang, apa? Ting To Aku telah kembali. Karena masalahnya cukup hangat dan menarik perhatiannya maka dia pun mendengarkan dengan seksama. Terdengar orang yang pertama tadi kembali berkata, Ting Pang Cu. Bukankah Ting Pang Cu telah dibunuh orang di Sik Jinan yang tewas tentu saja bukan Ting Pang Cu kata Loong. Bila Ting Pang Cu sudah tewas, masa dia bisa kembal? Wee Tiong Hang yang mendengar bentak itu menjadi sangat-sangat gembira, dia memang tahu kalau orang yang tewas di Sik Jinan Tempo hari adalah wakil congkoan pedang berpita hitam dari Ban Kian Hue yang bernama Chu Bun Siu. Pada mulanya dia mengira Ting To Aku-nya berada di tangan orang-orang Ban Kian Hue, Tapi kemudian terbukti kalau dugaannya keliru, itu berarti Ting To Aku-nya telah dibekuk oleh pihak Tok Sehsia dengan diperolehnya kabar bahwa dia telah kembali sekarang, maka terbukti kembali kalau Ting To Aku-nya bukan dibekuk oleh pihak Tok Sehsia. Sementara dia masih termenung, pelayan telah datang membersih mangkuk piring dan menghidangkan secawan air teh wangi. Wee Tiong Hang yang melihat waktu masih sore, maka dia pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Lewat berapa saat kemudian terdengar loong yang ada di meja samping telah berbisik lirih. Ho Bun Tau Chu datang. Wee Tiong Hang segera berpaling, tampak seorang lelaki berusia 40 tahunan ik memakai jubah biru sedang berjalan mendekati dengan langkah lebar. Di belakang orang ini mengikuti 45 orang lelaki yang semuanya mengenakan pakaian ringkas berwarna hijau. Ketika Wee Tiong Hang masih mengawasi sekitar situ, orang-orang yang duduk di situ telah pada bangkit berdiri. Ho Bun Tau Chu memandang sekejap sekitar sana, kemudian sambil tersenyum katanya, saudara-saudara sekalian silahkan duduk. Sedang dia sendiri diiringi 45 orang telah menempati kursi yang kosong di sebelah tengah. Wee Tiong Hang yang melihat kejadian ini diam-diam berpikir. Hanya seorang wakil Tau Chu pun gayanya sudah begitu hebat. Baru saja Ho Bun Tau Chu mengambil tempat duduk, pelayan telah datang menghidangkan air teh, handuk panas dan repotnya bukan kepalang seperti melayani tamu agung saja. Suasana ruangan yang semula ramai pun seketika berubah menjadi hening dan sepi, banyak tamu yang mengundurkan diri dari sana sehingga akhirnya tinggal Wee Tiong Hang seorang tetap duduk di sana. Ho Hun Tau Chu menghirup air tehnya kemudian pelan-pelan mengalihkan sorot matanya mengawasi sekeliling ruangan, mendadak sorot matanya berhenti di wajah Wee Tiong Hang, lama sekali dia amati pemuda itu sebelum akhirnya menegur, Saudara, kau terasa asing sekali, kediamanmu pasti bukan di kota ini bukan? Aku hanya kebetulan lewat di sini. Tidak sampai kata-kata itu selesai diucapkan. Ho Hun Tau Chu telah menukas dengan dingin tentunya saudara juga tahu bukan kalau kami hendak mengadakan pertemuan di sini? Sebelum ini aku tidak mendengar orang membicarakan soal ini, tentu saja aku tidak tahu. Ho Hun Tau Chu segera tertawa dingin, sambil mengulapkan tangannya kembali ia berseru. Sekarang kau sudah tabu bukan? Ayo cepat pergi dari sini. Tak terlukiskan rasa gusar dan mendongkol Wee Tiong Hang menyaksikan sikap kasar dan tak tahu sopan dari orang itu, keningnya segera berkerut dan siap untuk mengumbara marahnya, tapi teringat kembali kalau kedudukannya sekarang adalah wakit ketua tipu Pang Dianggan untuk benterok secara langsung dengan mereka. Apalagi dari nada pembicaraan Lo Ong tadi agaknya ting To Ako sudah pulang, dia berencana setelah menjumpai pamannya akan berangkat untuk menjenguk To Ako-nya. Sakaligus mengembalikan pena lubunsi tersebut kepadanya. Di samping itu dia pun akan menyelidiki tingkah laku Ho Hun Tau Chu ini dari Tan Si Ho A sebelum mengambil sesuatu kepurusan. Demikianlah, setelah berpikir sampai di situ, dia pun berkata sambil tertawa hambar. Sekalipun Ho Hun Tau Chu tidak berbicara pun aku akan pergi juga, mungkin kita akan memperoleh kesempatan lain untuk bersuat kembali di markas besar. Menyinggung soal memarkas besar, Ho Hun Tau Chu nampak tertegun buru-buru dia bangkit berdiri seraya berseru. Harap saudara tunggu sebentar, siapa namamu? Wee Tiong Hang membereskan rekeningnya, kemudian baru berpaling sambil menjawab dingin. Siapakah aku tak ada salahnya untuk kau tanyakan sendiri kepada To A Si Ho A atau Ting To Ako, mereka pasti akan menjelaskan kepadamu. Seusai berkata, dia lantas beranjak pergi tanpa berpaling kembali. Dari arah belakang kedengaran suara dari Ho Bun Tau Chu sedang berteriak keras, Siao Te punya metu, tak berbiji, harap saudara menunggu sebentar. Tampaknya dia menyusul pula dengan langkah cepat, sayang gerakan tubuh dari Wee Tiong Hang terlalu cepat, ketika Ho Hun Tau Chu menyusul keluar pintu, bayangan tubuh dari Wee Tiong Hang sudah tak nampak lagi. Keesokan harinya Wee Tiong Hang telah tiba di Hengsi. Tempat itu hanya merupakan sebuah dusun kecil di lereng gunung jumlah pendudunya hanya terdiri dari belasan keluarga. Tempo Hari Paman yang tak dikenal namanya hanya berpesan, tiga hari kemudian tunggu di Hengsi dekat Fukang tanpa menjelaskan akan ditunggu di Hengsi sebelah mana dan kapan waktunya yang tepat. Kini, meski Hengsi sudah dicapai, toh mustahil dia harus menunggu bagaikan orang bloon di tengah jalan. Maka dengan berjalan tanpa tujuan dia pun menelusuri lereng bukit Sesiu Senin melewati selokan kecil dan berjalan terus ke depan, suatu ketika ia mendongakan kepalanya dan tertegun. Apa yang terlihat? Rupanya di bawah sebatang pohon syong di depan sana berdiri seseorang. Sesungguhnya orang berdiri di depan pohon syong bukan sesuatu yang aneh, mengapa pula dia tertegun? Sebab sepanjang jalan tadi dia serlengkali celingukan ke sana kemari namun tak nampak sesosok bayangan manusia pun, sedari kapan orang ini bisa muncul di hadapannya? Dengan seksama segera diamatinya orang itu, tampak olehnya tamu yang tak diundang itu berbaju biru dan bermata tajam, waktu itu ia sedang memandang ke arahnya sambil tersesyum. Witi Yong Hang merasa orang itu berdandan sebagai sastrawan dan lama lembut namun memancarkan kewibawaan. Sementara dia masih tertegun, sastrawan berbaju biru itu telah berkata sambil senyum. Apakah engkau cilik pun datang untuk berpesiar? Dari ucapan tersebut, dijelaskan sudah olehnya kalau dia pun datang untuk berpesiar. Oleh karena Witi Yong Hang merasa nada suara orang ini tidak mirip dengan paman tak dikenal, maka sambil menjura dia pun menyaut. Oh oh oh, aku hanya secara kebetulan saja lewat sini dan sekalian menikmati keindahan alam. Sastrawan berbaju biru itu tampak sangat kecewa, katanya kemudian. Oh oh oh, rupanya hanya secara kebetulan lewat di sini, kalau begitu kau bukan khusus kemari unruk berpesiar? Tergerak hati Witi Yong Hang secara tiba-tiba tanyanya kemudian, jadi kau memang sengaja datang untuk berpesiar? Sastrawan berbaju biru itu tersenyum. Aku mempunyai seorang teman, dahulu dia tinggal di bawah tebing, jadi kedatanganku kali ini boleh dibilang untuk mengunjungi tempat-tempat lama. Sembari berkata ia menuding ke arah bukit sebelah kanan mengikuti arah yang ditunjuk, benar juga, tak jauh di bawah tebing sana dibalik sebuah hutan bambu terdapat beberapa buah bangunan rumah, melihat itu Witi Yong Hang segera berpikir. Oh oh oh, rupanya dia datang mencari teman, kalau dilihat sorot metu orang ini, dapat diketahui tenaga dalamnya luar biasa, ini berarti temannya pun pasti bukan sembelarangan orang. Sementara itu si sastrawan berbaju biru itu sudah bertanya lagi, tahukah engkau cilik, tempat ini apa namanya? Tidak, aku tidak tahu Witi Yong Hang menjeleng. Ching Peng Nia Mungkin saja Ching Peng Nia adalah nama dari tempat yang termashur, demikian Witi Yong Hang berpikir melihat pemuda itu membungkam diri sastrawan berbaju biru itu segera menunjukkan wajah kaget bercampur tercengang, kembali dia berkata, apakah engkau cilik tak pernah mendengar orang berkata kalau Ching Peng Nia adalah tempat kediaman dari Pek Ihtai Hiap, pendekar baju putih? Aku belum pernah mendengar. Sastrawan berbaju biru itu melirik sekejap ke arahnya, kemudian manggut-manggut. Yee, usia engkau cilik memang tidak begitu besar, tapi mungkin juga aku pernah mendengarnya, haaah, haaah. Bersediakah engkau cilik mengikutiku untuk menengoknya? Aku harus menunggu seseorang di sini sahut Witi Yong Hang ragu-ragu. Itu sih tak menjadi soal sastrawan berbaju biru itu tertawa, asal ada orang mendekati daerah seluas tiga li di sekitar tempat ini maka dalam sekali pandangan saja akan diketahui apakah engkau cilik takut salah janji? Witi Yong Hang segera berpikir, entah sampai kapan paman baru datang? Kalau toh di tempat ini berdiam seorang pendekar besar, mengapa tidak kumanfaatkan saja kesempatan ini secara baik-baik? Berpikir demikian, dia pun segera menjura sambil bertanya, Bolehkah aku tahu siapa namamu? Sastrawan berbaju biru itu melompat ke depan sambil beranjak pergi, ketika mendapat pertanyaan itu dia berpaling dan sahutnya sambil tertawa. Aku adalah sahabat karib pendekar berbaju putih, tentu saja aku adalah pendekar baju biru. Witi Yong Hang yang mendengar perkataan itu. Menjadi sangat geli sebutan pendekar rasanya dipakai orang lain untuk menghormati seseorang, mana mungkin ada orang ik menyebut diri sendiri sebagai pendekar baju biru. Biarpun berpikir demikian, tanpa terasa dia beranjak putah meneruskan perjalanan. Jarak antara selokan dengan hutan bambu memang tidak terlampau jauh, di dalam sekejap mati mereka sudah berada di depan bangunan rumah itu. Tampak pagar bambu yang tinggi mengelilingi rumah itu, pintu berada dalam keadaan setengah tertutup. Dalam sekilas pandangan saja dapat terlihat banyak bebungahan tumbuh. Di sana, suasana amat bersih dan rapi, dapat diketahui bahwa pemiliknya adalah seorang yang tahu akan seni. Ketika tiba di pintu pagar, mendadak sastrawan berbaju biru itu menghentikan langkahnya. Wee Tiong Hang yang mengikuti di belakangnya segera dapat merasakan di dalam waktu yang amat singkat itulah mendadak langkah kaki sastrawan berbaju biru itu menjadi amat serius dan berat, baju birunya pun ikut goyang-goyang terhembus angin. Sikap serius semacam ini tidak asing bagi Wee Tiong Hang karena memang begitulah keadaan dari seseorang yang sedang menghimpun itu segenap tenaga dalamnya untuk bersiap sedia menghadapi segala sesuatu yang tidak diinginkan. Kejadian semacam ini tentu saja amat mencengangkan perasaan pemuda kita, bukankah dia bilang kalau tempat itu adalah rumah kediaman sahabatnya? Kalau toh memang bersahabat, mengapa sikapnya begitu serius seakan-akan sedang menghadapi musuh amat tangguh? Pengalaman yang dimiliki Wee Tiong Hang sekarang sudah bukan seperti anak kemarin sore lagi dengan cepat dia meningkatkan kewaspadaannya untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan, sementara dalam hati kecilnya dia berpikir. Kalau toh orar ini mempunyai dendam sakit hati dengan pendekar baju putih mengapa aku mesti diajak kemari? Jangan-jangan dia memang tidak mengandung maksud baik. Tanpa terasa senyumnya di dalam hati, HMMM, kau anggap aku akan tertipu oleh siasatmu dengan begitu saja. Tanda tanya. Seperti apa yang diduga semula, si sastrawan berbaju biru itu segera mendengus dingin dan membuka pintu ruangan sambil maju dengan langkah lebar. Siapa yang berada di dalam hardiknya keras-keras? Bersamaan dengan bergemanya suara bentakan itu, kedua belah pintu terpentang lebar lalu tampak seorang manusia berkerudung hitam telah berdiri tegap di depan. Pintu sambil menegur dengan suara dingin, kau datang mencari siapa suaranya dingin dan aneh sehingga sukar untuk dibedakan apakah manusia serba, hitam ini seorang lelaki ataukah seorang perempuan, tapi yang jelas tingkah lakunya nampak aneh sekali. Sementara itu Iti Yong Hang telah berpikir kembali. Di tengah hari bolong begini, dia sengaja menutupi wajahnya dengan kain kerudung jelas sudah kalau dia memang sengaja berlagak sok rahasia. Siapa kau terdengar sastrawan berbaju biru itu membentak pula sambil mencorongkan sinar matanya yang tajam bagaikan sembilu. HMM, benar-benar sangat aneh, aku bertanya siapakah kau, malah kau bertanya pula kepadaku? Kalau dilihat bahwa kau berdiam di sini tentunya mengetahui bukan majikan dari rumah. Ini? Tentu saja majikanku. Agaknya manusia berbaju hitam itu habis sudah kesawarannya, dia menukas. Tak usah berbicara yang bukan-bukan pokoknya majikanku adalah pemilik rumah ini. Apa yang dikatakan memang rasanya benar, namun kalau dipikirkan kembali sesungguhnya percuma, sama artinya tak berber. Wee Tiong Hang yang menyaksikan kedua orang itu sama-sama tak mau mengalah, tapi berbicara terus tiada hentinya, diam dan menjadi keheranan, pikirnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Terdengar sastrawan berbaju biru itu berkata lagi. Kalau begitu suruh majikan kalian keluar. Majikanku tidak berdiam di sini jawab orang berbaju hitam itu dingin. Sastrawan berbaju biru itu mengawasi lawannya lekat-lekat, kemudian berkata, apakah sahabat bersedia untuk membuka kain kerudung hitamu? Mengapa harusku singkap? Ingin kulihat siapakah kau sebenarnya? HMM, aku yakin kau tak akan bisa mengenali diriku, manusia berbaju hitam itu mengejek dingin. Siapa tahu aku mengenali dirimu? Belum selesai berkata, mendadak ujung baju kanannya telah dikebaskan keluar, segulung tenaga pukulan yang mahadasyat langsung menyambar ke atas kain kerudung hitam orang itu. Wee Tiong Hang menjadi terperanjat sekali setelah menyaksikan kejadian tersebut, pikirnya selisih jarak kedua orang ini paling tidak mencapai 5-6 depa, tapi dalam kebasan tersebut si sastrawan berbaju biru ini bisa menghasilkan tenaga serangan yang begitu hebat, dari sini dapat disimpulkan kalau tenaga dalam yang dimilikinya telah mencapai puncak kesempurnaan. Sementara itu manusia berbaju hitam tadi telah menjengek dingin, dia mengayunkan pula tangan kirinya ke depan. Wee Sederwan angin serangan yang maha kuat meluncur ke depan dan persis membendung datangnya angin serangan dari sastrawan berbaju biru itu. Untuk kedua kalinya Wee Tiong Hang tertegun, dia tidak menyangka kalau tenaga dalam yang dimiliki manusia berbaju hitam itu pun sempurna sekali. Bagus sekali sastrawan berbaju biru itu berseru sambil tertawa. Kelima jari tangan kirinya dipentangkan dan langsung menyambar lagi ke arah kain kerudung hitam di wajah manusia berbaju hitam itu. Wah, kalau ini mah namanya membetot benda dari tengah udara, pikir Wee Tiong Hang terperanjat sekali lagi manusia berbaju hitam itu tertawa dingin, sambil mergerakan tangai kanannya, wee sebuah pukulan kembali dilontarkan untuk menyambut datangnya ancaman. Ketika dua gulung angin serangan tersebut saling mementur satu sama lainnya meski tidak terjadi suara ledakan apapun jua, namun Wee Tiong Hang dapat merasakan datangnya angin serangan kuat yang menekan tubuhnya. Akibat dari bentrokan ini, tubuh kedua orang tersebut sama-sama bergetar keras mencorong sinar tajam dari balik mati sastrawan berbaju biru itu, bentaknya keras-keras. Bila kau menolak untuk melepaskan kain kerudung lagi, jangan salahkan aku akan melukaimu. Kau ingin melukaiku? Jangan kelewat tekebur lebih dulu sebelum berbicara sastrawan berbaju biru itu termenung sebentar, kemudian ia berkata lagi, kau telah meregangkangi rumah ini rasanya biar ku bunuh engkau, perbuatanmu tersebut bukan termasuk suatu perbuatan yang kelewat batas. Perkataan itu diutarakan dengan nada mengajak berunding, karenanya suara yang terpancar pun tidak selalu keras. Bila aku bisa dibunuh orang setiap saat aku mungkin aku berada di sini untuk menjaga rumah majikanku. Manusia berbaju hitam itu balas berkata. Perlahan-lahan sastrawan berbaju biru itu mengangkat tangan kanannya ke tengah udara, tapi sesaat kemudian pelan-pelan diturunkan kembali, ujarnya kemudian. Kalau toh kau hanya kau bertindak sebagai penjaga rumah majikanmu, cukupkah sebutkan saja siapa nama majikanmu, aku tak akan mendesakmu keterlaluan. Manusia berbaju hitam itu tertawa dingin. Lebih baik menangkan aku lebih dulu. Ucapan mana segera disambut sastrawan berbaju biru itu dengan kerutan dahi, kemudian katanya sambil tertawa nyaring. Aku sudah memperingatkan dirimu, jangan salahkan bila kau sampai terluka nanti tidak kau anggap perkataan ini hanya kata-kata yang tak berverguna tanda tanya. Terima kasih telah menonton!